Seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mulut dan tangan terikat lakban di Kecematan Pacet, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan di dalam karung dan tertumpuk kayu tepat di belakang rumahnya sendiri pada selasa malam. Sebelum ditemukan, orang tua serta sejumlah warga sempat mencari korban yang tidak kunjung pulang setelah pergi mengaji. Mencarinya ke semak-semak, kemana-mana, tapi kan agak ketemu dengan warga, kebanyakan, terus saya terakhir dengan Pak Ustadz Mamat mencari ke sana. Enggak ketemu juga, saya pas purang lagi ke sini, pas ada mobil polisi belok. Nah, saya ada di situ, udah ketemu. Rabu sore kaset reskrim Polresta Bandung mengatakan pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari kerabat dan tetangganya. Dari hasil pemeriksaan awal, selain mendapati luka di bagian kepala, korban juga menderita luka di bagian alat vitalnya. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 6 orang saksi terdiri dari kerabat dan tetangga sekitar korban. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi saksi untuk cepatnya mengarah kepada pelaku. Saat ini jasad korban masih di rumah sakit Bayangkara Sartika Asti untuk kepentingan dilakukan otopsi. Jandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat